Halo Traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program VBIS Morning Call. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi terjadi peningkatan yang cukup signifikan setelah rilis data penjualan eceran di negara tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan perkiraan. Berikut ini adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan di Wall Street dini hari tadi. Indeks Dow Jones mengalami kenaikan signifikan sebesar 0,91% dan ditutup pada level 16.173,24. S&P 500 naik 0,82% ditutup pada posisi 1.830,61. Sementara Nasdaq juga mengalami kenaikan sebesar 0,57% dan berakhir di level 4.022,69. IHSG pada penutupan perdagangan kemarin juga membukukan kenaikan yang cukup signifikan. IHSG ditutup menguat 1% di tengah melemahnya bursa-bursa saham Asia dan berhasil ditutup di level 4.864,88. Pada perdagangan di Asia pagi hari ini, bursa-bursa saham yang sudah dibuka cenderung juga mengikuti kondisi positif yang terjadi di Wall Street. Indeks Nikkei mengalami kenaikan 0,75% sementara indeks Kospi di bursa Korea Selatan mengalami kenaikan tipis sebesar 0,04%. Indeks ASX200 mengalami kenaikan sebesar 0,56% jelang rilis data catatan meeting dari RBA. Pada perdagangan hari ini ada beberapa data dan event penting yang akan menjadi fokus para investor. Yang pertama adalah rilis catatan rapat dari Bank Sentral Australia. Lalu pada sore nanti akan dirilis data inflasi konsumen dari Inggris, juga ZEW consumer sentiment dari Jerman, dan juga inflasi dari Amerika Serikat. Pasar juga terutama akan menantikan pidato Janet Yellen sebagai gubernur The Fed. Untuk perdagangan hari ini, IHSG diprediksi masih akan melanjutkan kenaikan dan beberapa saham yang bisa menjadi fokus para investor antara lain SMGR, WIKA, dan AALI. Demikian Fibis Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis! Subscribe NSW by JPM sama sekana Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.